Oke Halo guys apa kabar dan selamat datang kembali di channel Shellshock YT di video kali ini kita bakal main warplanes World War 2 dogfight jadi aku singkat aja namanya warplanes karena kepanjangan ngomongnya jadi game warplanes ini aku tuh dari dulu sampai sekarang kan aku tuh apa ya mainyakan game apa game HP teruskan apalagi game HP offline kan ini yang sering banget aku main ya ini game ini aku dari dulu tuh jadi gini aku dulu nemu game ini kan terus aku lihat dan gamenya sama aja sih kayak game pesawat biasanya ya tapi tapi ini ada satu hal yang unik banget dari game ini dan kita bakal lihat sekarang Oke kita kita udah masuk sekarang disini ada dua pilihan dua mode lah istilahnya ada pilot sama command squadron jadi kalau pilot itu kalian mainnya simpel banget ya tugas kalian itu cuma ngumpulin gold biar bisa dapat saat biar bisa beli pesawat dari tutup tapi kalau command squadron itu lebih apa ya lebih susah gitu loh kalian kalau main itu harus eh ngumpulin ada material banyak ada gas ada ada mata uang gold bensin apalah banyak pokoknya dan kalau main itu juga susah ya kalau misalnya ya gitu loh pokoknya lebih lebih susah command squadron pokoknya jadi kami bisa dibaca sendiri tuh jadi jadi pilot dan bertempurlah kumpulahnya nah itu kan bisa baca sendiri kan tapi untuk sekarang aku bakal main di mode pilot aja ya jadi misalnya kalau kalian jadi gini yang paling aku suka dari game ini adalah di bagian apa ya istilahnya ya jadi gini mereka tuh ikut temanya gitu misalnya kalian bisa tulisannya World War 2 Perang Dunia 2 nah di Perang Dunia 2 itu kan ada lima negara kan yang perang ada banyak sih tapi kan yang paling terkenalkan lima kan ada ya itulah pokoknya ada negara-negara yang yang ditulah apa di yang ikut Perang Dunia 2 kan jadi kalian mulai main aku mencet pilot aku main pilot aja karena lebih gampang dan mulai boom kalian bisa pilih negara men itu yang paling aku suka ya karena ini sejarahnya akurat banget gitu ada Jerman atau Nazi ada Jepang ada Amerika Serikat ada Britania Raya atau Inggris dan ada Rusia atau di waktu Perang Dunia 2 itu Uni Soviet ya untuk sekarang aku bakal pakai aku bakal pilih mana ya Hai kata Jerman Jepang Amerika Serikat Britania Raya sama Rusia jadi untuk sekarang kita pakai Amerika Serikat aja karena Amerika Serikat itu terkenal dengan pesawat-pesawatnya yang epic man kan harus coba ini kita mulai main aja dan kalau kalian mau download sendiri kan bisa lewat in 1942 the Pacific has become a major theater in the global conflict USA and Japan have become fully involved in the war soon after the attack on Pearl Harbor the United States formed a special top secret air force unit which had one goal stop Japan's March to victory the new squadron leader is heading to the base to take command of this unit Wow 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 sedar eh kalian denger gak dia ngomong bahasa Inggris kan Hai sesuai dengan negara yang kupilih Amerika ya pasti pakai punya bahasa Inggris tapi aksennya kan tau gak aksennya itu Amerika banget gitu makanya detail banget sebagainya yang bikin bagus dari game ini ya detailnya itu detailnya keren banget sejarahnya detail gamenya juga detail detail grafiknya detail juga itu yang paling aku suka karena kalian wajib coba ini game sekali lagi link di deskripsi kan bisa nyoba udah bakal mulai main aja hai 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 juga aksennya aksen bahasa Amerika gitu Amerika Serikat gitu oke aku udah aku udah jago banget main game kita lewatkan panduan aja tapi kalau tapi kalau kalian mau nyoba game sendiri kan bisa saya lagi lewat link di deskripsi kan pencet aja kan bisa main langsung punya ku jamin kalian enjoy banget main game ini karena ini game bagus banget spesial ini game ya mungkin kayaknya aku bakal bikin apa sih namanya kayak Hai ngapasin namanya ya kayak rekomendasi game lah kayaknya kalau bikin rekomendasi game Iya jadi ini game aku rekomendasiin banget sumpah aku rekomendasiin banget ini game itu Hai nah detail banget ya kan bagus banget kan bagus banget sumpah kalian wajib coba pokoknya makanya sekali lagi kalian wajib coba link deskripsi dan ukurannya itu enggak besar-besar banget lu kan bisa grafiknya uh detail banget kan tapi enggak aja ukurannya enggak besar-besar banget nyata coba berapa seratusan cuma cuma diantara 100mb2 men gila kan epic sih sumpah detail banget juga bagus banget jadi pokoknya sekali lagi aku ngomong terus tapi sumpah kan wajib cobalah asli sumpah link di deskripsi ya cobalah pokoknya oke di sini ada jenis misi kita suruh pilih misi menyerang misi angkatan laut misi bertahan atau misi premium Hai kita aku lupa satu hal lagi jadi di sebelahnya ini kan ada gambar pesawat ini kan kita pencet tuh nah biasanya kalau di game pesawat kan cuma bisa pakai satu pesawat doang ya kan kalau di from the sea kalian bisa pakai satu pesawat tapi kalau kalian pingin balik kan pingin balik tapi misinya masih berlanjut kan bisa kalian bisa kalau di from the sea tapi kalau di game ini men ini ya tulisannya kan siap mengudara sama satunya tetap di pangkalan kan kita pakai ini jadi kita bisa bawa dua pesawat sekaligus dulu jadi nanti yang ngontrol pesawat ini ya apa bot nanti bagus banget lah sumpah kita langsung main aja oh ya disini aku pengen lihat-lihat dulu pesawat pesawat pesawatnya dan seperti yang kalian tahu eh menurut kalian sih nggak tahu ya tapi tapi aku ini fakta unik tentang aku ya aku tuh suka banget sama sejarah perang dunia 2 perang dunia 1 makanya aku ingat-ingat banget pesawat pesawat sorry pesawat yang terkenal banget jadi Amerika gitu ya apalagi perang dunia 2 gitu dimulai dari F F4U Corsair ini pesawat yang sering banget dipakai di perang pasifik gitu lah perang sama Jepang ini pesawat bagus banget dah sumpah ini pesawat ikonik ya di Amerika ya terus ada lagi P51 Mustang ini ini pesawat perang yang juga terkenal banget di Amerika apa yang namanya di perang pas tidak ada perang pasifik enggak jarang banget aku lihat apa muncul di perang pasifik kalau ini kayaknya aku seringnya tuh lihat-lihatnya muncul di perang di Eropa lah gitu biasanya terus ada satu lagi ada enggak ada dua lagi sih punya ada juga P38 Lighting ini aku jarang banget lihat di perang dunia 2 masih apa apa-apa jarang kelihatan lah tapi ini pesawat bagus banget sumpah ini dimotifikasi apa enggak kita lanjut aja ke pesawat keempat Hai toh ada jet juga kan gila sih pesawat keempat yang terkenal adalah Hai B-17 Flying Fortress ini ini pesawatnya terkenal banget ya soalnya kekuatan bomnya itu kayak keren banget sih ini ini sama ini ya B-29 Super Fortress ini terkenal banget sih di Amerika pesawat yang paling OP lah gitu-gitu kalau kalian kalau kalian apa anak sejarah anak sejarah apalagi anak sejarah perang dunia 2 ini mesti kalian tahu lah terkenal banget sumpah Oke tapi kita ya kan set harganya mahal dan nggak bisa unlock karena nggak punya uang jadi kita pakai pesawat yang ada aja ya F4 F4 F wildcat sama Douglas SBT downless Oke langsung pakai aja kita langsung main main game apa-apa yang main model aku pakai model misi bertahan aja lah Hai di Papua anjir kota-kota kota-kota datang ya kota-kota di Papua aku sih nggak tahu nanti aku coba cek-cet lah kayaknya tuh deh Papua lu aja rasli wah nice kita di eh kebukul saat kita tidak keras diri ya oke nah kita langsung mulai aja Hai oke jadi tugas kita itu senyum Oke Oke Kalian bisa lihat disini Ada perintah squadron Jadi kalian bisa perintah Pesawat lainnya Atau pilot kalian Gitu Kalian bisa perintah mereka Untuk misalnya Kalau warna hijau ini aktif ya Berarti ya Misalnya aku ini aktif Aktifin yang ini Itu buat nyerang Kendaraan darat lah Kendaraan darat gitu istilahnya Terus ini juga Misalnya ini buat ngebom Ngebom Apa Kayak ngebom Bangunan gitu lah Pokoknya ini game itu kayak strategi Tapi kalian bisa sambil main juga gitu loh Ini game bagus banget Makanya aku paling suka itu Kayak game kayak beginian Gila eh Pukul lagi Anjir lah Bagus banget pokoknya ini game Kalian bisa kontrol pesawatnya sendiri Ini aku bisa gini pesawat nih Nih tuh kan ada pesawatku yang warna hijau tuh 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 Bagus banget sumpah Nice Nice Anjir lah Tuh Wow Auto-aimnya Tuh Pesawat Oh pesawat jepang itu Kita melawan jepang seperti biasa di Lang pasifik gitu Oh ya juga bisa overheat Gila Lihat lah Mesin kayaknya enam Enam mesin kan loh kan Lihat apa Enam mesin kan Oke kita bantu temen kita ini Yang disini Eh Tempat segera Tapi enak gini daripada apa Di game biasanya Game shot biasanya kan Kalau misalnya kalian main game shot Biasanya kan Gak usah pakai Agak Auto-aimnya kurang akurat gitu Tapi kalau kalian mau susah Nih kalian gak ada auto-aimnya sama sekali Ini Wow Tapi mati Tutupannya Mantap sih Oke kita harus fokus ke bombernya Karena kalian bisa lihat itu tujuannya Kita harus melindungi kota anti pesawat Dan hancurkan pesawat bomber Oke reload Eh reload malah Cool down Oke kita bakal nyebabkan pesawat 1 bu Ini kalian bisa lihat ya Ada tailgunnya Tuh kan Biasanya kalau di game pesawat Biasanya kan Kalau misalnya ada tailgun kan Kalian bisa Gak bisa pakai ya Jadi otomatis gitu nyerangnya Atau mungkin bahkan Gak bisa dipakai flash Tapi kalau ini bisa dipakai Bisa dikontrol manual gitu ya Dan kalau gak dipakai Bisa Bisa otomatis Keren makanya Apa kayak Akurat banget lah Gimnya ini Jadi kalian wajib Coba ini game Sumpah Abis ini aku bakal nyoba Satu 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 negara lainnya Mungkin aku bakal pilih Jepang Mungkin Atau mungkin pilih Jerman Mungkin Nggak tau Siapa tau Nanti aku bakal lihat dulu Yang paling bagus mana Jadi kalian bisa pilih Negara sendiri Supaya dengan keinginan Kalian pun jadi Anak waifu lah Anak Jepang lah Anjir Setelah kalian lah Waduh Atau Atau Kurang Atau Dan juga Kalau kalian mau Modus Lihat Kalian bisa Aktifin aja Mode Sambor Apa Lupa Aku namanya Jadi kalian Gak usah Pakai ini Gak usah Pake Aimpot Ini Aimpot Ini Gak Bisa Pakainya Yudah Dan ini Gak ada Auto-Aim Maka Nyalis Sedikit Susah Gak ada Auto-Aim Nanda Oke Oke Sedikit lagi Sedikit lagi Nice Suara-surah Mesinnya Kayak kapal kotok-kotok Gitu Gitu Cukup Oke Nanti Ini bakal Cepetin aja Nanti kita Lihat Negara lainnya Nanti Sampai Terima kasih telah menonton! 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 Hai nice lah ya aku aku akhirnya misi aja lah wuuh nice-nice terus jadi aku enggak ngomong-ngomong lagi soalnya ini game tahu aku enggak tahu udah perfect banget kayaknya gamenya Oke mungkin karena takutnya takutnya nyawa aku lupa hidupin stopwatch lagi jadi aku aku enggak tahu nih udah berapa aku enggak tahu ada berapa menit jadi ya biar bonus aku bakal pakai satu negara laki kita keluar aja hai 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 oke kita udah pilih negara Jerman kita pakai pesawat apa ini aku sih lumayan familiar sama negara Jerman ya kalau soal pesawat ya kayaknya pf-109 kayaknya pf-900 ke 109 109 kayaknya enggak tahu sih kita kita cek aja nanti Oke kita lawan negara mana nih kita lawan negara apa nih enggak kelihatan warnanya coklat ya kayaknya Inggris kayaknya ini eh oh enggak kan nih nanti harusnya tinggal terusnya tinggal terusnya parah kita lawan munos oh wow Hai ciri-cir-circoli-carkov-carkова-carklinik hai 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 Jirba sejerman ya eh pek-seh Hai nice nice nih kayak detail banget lagi ini sumpah detail sekali lagi bilang detail 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 sampai gitu loh andeh-hari Hai aku ngapain manut tutorial aku lupa jadi saking saking bagusnya akhirnya sampai lupa gue kalau ini tutorial Oke kita bakal cek pesawatnya dia kita uangnya ada bomber kayaknya ini handshell Iya handshell produksinya Jerman handshell kita bakal hidupin aja dan kita bakal cek-cek apa pesawat-pesawatnya ya aku tahu aja ya aku tahu yang aku tahu-sahu aja ada BF 109 atau BF 109 Messerschmitt nice 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 senyata handshell aku enggak tahu ini aku enggak tahu ini sendiri ada FW FW enggak tahu FW tapi bilangnya ini saya bilang ini pesawat mematikan sekali ya punya Jerman aku enggak tahu sih benar-benar enggak terusnya ada nah ini ada Junkers stuka B2 stuka ini juga terkenal banget di berang dunia dua karena karena suaranya ya jadi kita bakal coba pakai mungkin mungkin siapa tahu tuh kan saya misalnya juga eh 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 lupa suka togan saya tuh apa detailnya itu detail di gambar grafik pesawatnya ya kan tuh detail banget sumpah Oh iya aku sudah kostumasi warna aku lupa Hai kita gitu jadi kita bisa kostumasi warna juga ya misalnya penyamaran musim panas nyamaran musim dingin penyamaran gurun penyamaran perairan uh keren sih juga pengedit warna kita uh jadi kita juga bisa buka pengedit warna tapi kita butuh 200 emas tapi kalau ini pengedit dasar kalau kalian mau pengedit lanjutan ya harus berus-berus pakai uang wajar aja sih pernah ya kalian tahulah grafiknya bagus banget Oke kita bakal nyoba misi aku aku trauma juga misi angkatan laut semua enggak aku enggak bisa main misi angkatan laut cuma tapi ya ya kita coba aja hancurkan kapal tuh kan hancurkan kapal enggak suka ngancurin kapal susah ngancurin kapal itu waktif bom kita cuma berapa 8 doang bom kita hai 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 oke jadi ngancurin kapal doang ya oke simpel enggak simpel sih O6 lumayan sih Oke kapal ringan itu santai aja kapal ringan lumayan bisa kita ingin begini Oh aku harus naik sedikit pil enggak apa pil enggak kena Hai apa biar jauh lah dari jarak kita tembakannya musuh hidup kita bahwa masih itu berlanjir Hai enggak kenapa enggak gitu kok Wah habis mbak bumbu-bumbu habis Hai bumbu habisnya gitu Hai pertimbangkan Hai dicomong jirib aja Hai tidak kita akhir-akhir tidak akhir-akhir tersebut hai 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 oke Hai sepertinya kita harus menggunakan mode gawat ya sebenarnya bisa sih apa misalnya nih kalian bisa jenikan ada gambar putih-putih tuh biarkah biarkan bisa nyuruh pesawat kalian yang kehabisan kehabisan peluru lah saya kehabisan amunisi lah atau bom lah kan bisa pulangin mereka dikatakan nanti ada waktunya gitu mungkin sukanya kalau nggak salah 90 detik nanti mereka balik lagi gitu ya bagus banget di sumpah Oke dia bakal pakai eh tetap pakai ini aja aku ya aku kalau saya lihat ini dengan demiknya lu trauma banget bukan nah nah untung tuh kapal ringan ya ada kapal besar sekarang enggak 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 bohong saya kepala besar angkir lebih kita akhir-akhir misalnya ketakutnya kelamaan ya Oke jadi segitu aja buat sekarang buat sekarang ya Mungkin aku bakal bikin part 2 dari game ini mungkin kita bakal bikin part 2 buat ya nyoba-nyoba yang nyoba-nyoba negara juga lainnya Rusia atau Inggris lah ya 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 segitu aja Hai aku bakal di awal pencet ini aja kita bakal tukar Oke nice lebih epic gitu ya lebih epic closingnya lebih lebih epic gitu Oke jadi segitu aja gameplay dari game warplanes World War 2 dogfight panjang banget tapi enggak apa Oke disitu aja gameplay dari Kim yaitu lah game warplanes jika buat review menurutku yang nggak awas ngomong apa Yuta bagus gamenya udah udah bilang gamenya bagus kalian harus coba sendiri kalian lihat gamenya ya seperti apa ya sudah coba link di deskripsi kalian bisa pencet biar terus download kalian coba kalian pilih aliansi mana terserah kalian Oke jadi ya ya udah kan kan dah lihat rekomendasinya kan dah lihat eh pendapatku dari game ini kan juga udah lihat gameplaynya tunggu apalagi download sekarang ya anjir dipromosinya johon enggak aku cuma suka sama game ini Oke jadi segitu aja video untuk kali ini kalau kalian suka sama video ini silahkan mencet like kalau sudah suka silahkan dislike Hai dan buat kalian yang mau kasih saran atau request game apa kalian bisa lewat kolom komentar dan ya segitu aja videonya dan semoga seperti kalian yang telah menonton dan terakhir sub indo by broth3rmax